Siti Badriah ditolak manggung di Riau, Kristiana beri sindiran menohok. Penyanyi dangdut Siti Badriah kabarnya ditolak manggung di Riau. Hal ini membuat Kristiana Baharudin sebagai sang suami ikut bereaksi. Penyebab Siti Badriah ditolak manggung di Riau adalah terkait penampilan. Penampilan Siti Badriah dinilai terlalu seksi dan melanggar norma di wilayah setempat. Penolakan tersebut diketahui datang dari kelompok gerakan masyarakat peduli negeri Seribu Suluk. Game PNSS, jelang perayaan acara hat Kabupaten Hulu, Riau. Setelah ditolak, Kristiana Baharudin selaku suami Siti Badriah sempat tepergok memberikan sindirian. Yang bilang KM artis telanji penuh keburukan dan kemaksiatan lagi pada joget di sebelah mana. Wakak, ujar Kristiana. Sementara itu berbeda dengan Kris, Siti Badriah justru bersikap santai meski ditolak manggung. Dia juga mengaku bersyukur dengan adanya penolakan tersebut. Saya merasa bersyukur bahwa ini adalah pengalaman pertama bagi saya, kata Sibat. Setiap orang memiliki selera yang berbeda, dan tidak mungkin membuat semua orang menyukai kita, sambungnya. Walaupun sempat mendapatkan penolakan, pelantun lagu lagi syantik ini ternyata masih tetap tampil dalam acara tersebut. Siti Badriah pun memastikan penampilannya tidak berlebihan dan masih sesuai dengan aturan yang berlaku di wilayah setempat. Lebih lanjut, istri Kristiana Baharudin ini mengaku senang bisa tampil menghibur banyak orang di Riau. Dia bahkan sampai mengunggah momen keseruannya ketika tampil dalam acara Hat Kabupaten Hulu, Riau. Terima kasih telah menonton!